Jelang Pemilihan Kepala Desa, Pilkades, serentak yang akan digelar pada 13 November 2022 mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMD Kabupaten Lebak melakukan bimbingan teknis. BIMTEK dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pilkades, serentak tahun 2022 di Aula Gedung PGRI Lebak. Selasa 30 Agustus 2022, Diki Ginanjar, Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Lebak mengatakan, dari 66 desa yang akan melaksanakan Pilkades itu kepanitiannya sudah dibentuk. Insya Allah berdasarkan laporan yang kami terima sudah hampir semua membentuk kepanitiaan dan siap untuk melaksanakan Pilkades, katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan ada beberapa desa yang saat ini mungkin mengalami kendala. Tetapi pihaknya juga belum mengerti kendalanya apa persoalan kendala itu nanti kebijakan pimpinan. Dari 66 desa ada desa yang mengalami kendala. Saya kurang tahu persis terkait kendalanya apa, tetapi itu dikembalikan kepada kebijakan pimpinan. Ujarnya, kata Ginanjar, untuk persyaratan calon Kades, untuk sekarang ada perubahan sedikit. Misalkan dari persyaratan SKCK cukup dibuat di tingkat polsek. Kalau persyaratan yang lainnya masih tetap sama dengan perbub yang kemarin. Dari 66 itu? Insya Allah, 66 desa yang terkait jadwal kita tidak laksanakan. Tetapi nanti pada pelaksanaannya nanti ada beberapa desa yang mengalami kendala kebijakan pimpinan. Jadi sudah dipastikan di 66 desa sudah membentuk kepanitian ya di tingkat desa? Insya Allah sudah. Berdasarkan laporan insya Allah, mudah-mudahan sudah. Mungkin ada beberapa desa, ada yang masih terkendala. Saya belum mengerti juga berapa. Nanti, biar nanti tim yang melihat kesiapan beberapa desa itu. Harapannya apa kabin ke depan di Pilkara Serentak ini? Ya, berhubung ini Pesta Demokrasi Masyarakat. Ya, harapan kami, khususnya DPMD, ya harapan pemerintah Kabupaten Nebak. Semuanya bisa berjalan secara demokratis, aman, lancar, tidak ada kendala apapun. Kira-kira dari peraturan bupati yang kemarin menunjukkan masih tetap ada perubahan? Ada beberapa perubahan, contohnya surat SKCK sekarang bisa dimintakan dari level KOLSEK seperti itulah. Channel Bilhakim memberitakan jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini. Sehingga berdasarkan pengalaman tahun mahir, kita meluncurkan surat SKCK tahun 72-2020 Perubahan kedua katas perubahan serta SKCK. Kemudian dari catanya, kita ada perubahan satu tahun 2015 tentang desa. Kemudian ada turunannya Perbuk 38 tahun 2021 terkait dengan tata cara pemilihan Kepala Pesas. Negara-negara Ilkades ini merupakan wajiban atas 2016 tahun 2020. Pelaksanaan ini harus dianggarkan di periode 64. Taruh lainnya juga banyak subkepanan-kepanan Tiga Kecamatan. Manti, berjujungan atau sebarang kewataan, sebarang kewataan, sebarang kewataan, sebarang kewataan, sebarang kewataan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak saya sebagai Kepala Bintang Kerjasama dan Keluarga Desa, budaya wajiban untuk kewataan.